Susi Pujastuti kuat disebut sebagai kandidat kapten tim nasional pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Isu Susi Pujastuti masuk kandidat kapten tim Nasamin makin menguat jelang masa kampanye Pilpres 2024. Dilansir dari Tribun Jatim, Anies memberikan tanggapannya terkait isu tersebut. Anies mengatakan bahwa terkait sosok kapten Amin akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Ia kemudian meminta publik untuk tidak asal berspekulasi terkait nama yang akan menjadi kapten tim Nasamin. Pernyataan itu disampaikan Anies di nuansa kafe Jalan Simeru Jember pada Sabtu 28 Oktober. Anies tak mau menanggapi terkait nama Susi Pujastuti yang masuk dalam kandidat kapten tim Nas pemenangan Amin atau tidak. Ia hanya menyampaikan bahwa sosok kapten akan diumumkan pada waktunya. Anies menegaskan bahwa tim nasional pemenangan merupakan percaturan politik. Sehingga tidak bisa bertumpu pada satu atau dua orang saja, tapi juga bertumpu pada relawan dan kader partai pengusung. Anies mengatakan justru kader partailah yang menjadi kekuatan koalisi yang sebenarnya. Bakal capres dari koalisi perubahan itu menyatakan bahwa kader partai dan relawanlah yang menjadi kapten sesungguhnya. Hal itu karena mereka memiliki tugas paling berat yakni mencari suara di wilayah masing-masing. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.